Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Gatot Katan Channel. Kali ini saya akan membahas tentang bagi sawar, atau cerita bagi sawar. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan bagi sawar, ini gambarnya, ini akan saya jelaskan dengan setelah mungkin, seperti video kemarin dengan trickle filter, ini hampir sama dengan trickle filter, cuma ini. Ada kelebihannya, nanti saya jelaskan, supaya sebelum menjelaskan, kita subscribe dulu channel saya, Gatot Katan Channel, klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya. Terima kasih, langsung saja kita lihat videonya. Ya, ini adalah gambar dari skema bagi sawar, ini bagi sawarnya, ini bagi sawarnya, dan ini chamber, dan ini adalah kolamnya, kolamnya sampai sini, ini akhirnya, ini skema, masuk ke chamber 1, dan ini adalah pipa bottom drain, ini bottom drain-nya, ini pipanya ke chamber pertama, ini bagi sawar yang saya jelaskan ini, bagi sawar dengan chamber, ini ada filter chamber, ini filternya juga dengan chamber, atau filter terendam, ini akan menghasilkan air yang jernih ketika, ketika chamber ini, ketika chamber digabung dengan bagi sawar, ini chambernya kita isi dengan filter mekanik saja, lalu di bagian bagi sawarnya kita isi dengan, ini bagi sawarnya kita isi dengan filter biologinya, sekarang kita jelaskan yang ini dulu, ini tadi kolamnya, ketika kotoran masuk dari sini, masuk ke bottom drain, lalu mengalir ke pipa bottom drain, mengalir dan masuk ke chamber pertama, ini juga kotorannya mengabung, masuk ke scammer, lalu masuk ke chamber juga sama, lalu dia akan di sini, kita jelaskan di sini, ini dari atas, kalau yang ini dari depan ini, ini jika sudah masuk ke sini kotorannya ke chamber 1, dia akan mengalir, lalu mengalir ke pipa, ini pipanya ada tiga ini, saya kasih tiga, lalu masuk ke chamber kedua, chamber kedua, kita isi seperti biasa, darkron block atau filter bisa aquarium atau apa saja, atau jaring nilon atau apa saja, jaring nelayan itu, lalu masuk ke chamber 3, chamber 3 bisa kita isi apa saja, sama seperti ini, jaring nilon juga bisa, busa aquarium juga bisa, lalu masuk ke chamber keempat, chamber keempat ini berisi, ini hanya berisi pompa ya, berisi pompa, ini setelah pantangnya, lalu air yang di sini sudah bersih, dari kotoran terendap, dari kotoran padat, yang disaring oleh, ini dari chamber 1, 2, dan 3 ini, dari filter mekanik ini, lalu dia akan dipompa, naik ke atas, ini kita lihat, jelaskan dari sini, ini kalau dari depan seperti ini, ini kan, di chamber 1 ini, langsung ke chamber 4 saja, ini chamber 4, jadi ini tadi kotorannya, lalu masuk ke chamber 4, lalu masuk ke pompa, ini sudah masuk ke pompa, ini air sudah disaring oleh filter mekaniknya, jadi ini sudah bersih, tinggal bakterinya saja, amon ya, dan bakteri yang kurang baik, nanti dirubah di sini, lalu airnya masuk, atau ke atas, ini dipompa, masuk ke sini, lalu ke sini, lalu masuk ke sini, ini ada pipa, pipa ini lebih besar ya, jadi ini pipa ini di lubang kecil-kecil, lubang ikan kanan kiri ya, seperti ini, sudah lihat, ini kanan kiri, ini seperti ini, ini, jadi nanti akhirnya keluarnya, nih, kucurannya seperti ini, keluar dari sini, ke samping ini, ke samping yang satunya, ini, ke samping seperti ini, jadi akan menciptakan, ini baik sekali, ini menciptakan kucuran yang banyak, jadi dari samping, dari samping sini, lalu seperti ini, kotak seperti ini, ya, ini lubang-lubang-lubang, ini kalau dari atas lubang-lubang, ini bagi suaranya, dari atas, ini lubang-lubang, lalu airnya akan masuk ke lubang-lubang kecil ini, dan dia akan, kucurannya akan menetes kecil-kecil, lalu ini kan, sudah menetes, bagi suaranya, ini bisa menggunakan pipa paralon, paralon yang lebih besar dari ini, pompa, bisa pakai 2 in, juga bisa, lalu dilubangi, akan menciptakan kucuran air, atau tetesan air, yang sangat bagus, kecil-kecil, lalu, di sini bagi suaranya, ini, di bawah dilubangi banyak, jadi, dia akan, ini akan kucuran air kecil-kecil ini, menetes kecil-kecil, dengan menetesnya kecil-kecil sebanyak, dia akan menambah oksigen, kadar oksigen pada air yang dibutuhkan oleh ikan koi, jadi, dengan adanya bagi suar ini, mungkin tidak usah pakai venturi, atau pakai aerator, sudah, ini sudah memenuhi ini, jadi, air kandungan oksigennya sudah terpenuhi oleh kolam, jadi, airnya sudah normal, dan bisa di, untuk kehidupan ikan, terutama untuk ikan koi, lalu, airnya ini menetes ke sini, ini di, bagi suar di kotak nomor 2 ini, dari atas, ini, ini dikasih ring keramik, jadi, ini ring keramik, dan, di kotak nomor 2 ini juga, di kotak nomor 3, maksudnya, di kotak nomor 3, juga ring keramik, di kotak nomor 4, juga ring keramik, jadi, akan mengalir, melalui celah-celah ring keramik, jadi, kotoran bakteri ini, akan, mengendap di, di ring keramik, karena kucurannya kecil-kecil, jadi, masuk ke sini juga kecil-kecil, jadi, rata, pada ring keramiknya, ini juga, kotak 2, 3, 4, ini, bisa menjadi bakteri host, atau rumah bagi bakteri, yang kurang menguntungkan, lalu, diubah menjadi bakteri yang menguntungkan, oleh, ini, ring keramik, dia menetes lagi, menetes, menetes, jadi, kucuran kecil-kecil lagi, menetes ke, ini kotak nomor 3, dia mengalir, seperti ini, lewat celah-celah kecil, dari ring keramik, tersaring lagi, oleh ring keramiknya, dia keluar lagi, keluar lagi kecil-kecil, menuju, kotak nomor 4, nomor 4 juga, ring keramik, dia keluar dari celah-celah juga, jadi, bakterinya, melalui sini, nomor 2, 3, dan 4, akan menjadi, bakteri baik, yang bisa dibutuhkan oleh, ikan koi, jadi, tular dari sini, juga kucuran juga, ini airnya, jadi kucuran, maka, dalam kandungan, airnya ini, menjadi oksigen, oksigen, dan bakteri yang baik, yang dibutuhkan oleh, ikan koi, jadi, ikan koi akan, sehat, dan airnya lebih jernih, dari biasanya, dan, cara seperti ini, ini, seperti, pada sungai, yang, ada di, bebatuan, yang mengalir, dari atas, ini seperti ini, jadi, ketika sudah turun, dia akan menjadi jernih, maka, kerjernih air ini, akan sehat, bagi ikan, ikan, sudah cukup, semoga, jelas, dengan keterangannya, nanti, jika kurang jelas, bisa komen, nanti, saya buatkan, video yang lebih jelas, dan juga bisa komen lagi, nanti, kalau kurang jelas, bisa komen, dan bisa, minta video apa, untuk saya jelaskan, di skemanya, kalian, minta video apa, nanti, saya buatkan, ya, cukup, sudah ini, nanti, bisa kalian, buat sendiri, bagi showernya, seperti ini, ini cara kerja, bagi showernya, nanti, saya dibuat sendiri, di rumah, oke, terima kasih, jangan lupa, subscribe channel saya, Ketut Kaca Channel, klik tombol subscribe, dan jangan lupa, klik tombol loncengnya, juga, untuk mengetahui, video saya selanjutnya, oke, terima kasih, dan, selamat menonton, dan saksikan juga, video saya lainnya, keuntungan, menggunakan bagi showernya, ini adalah, biofiltrasi, yang cukup lengkap, termasuk nitrat, air sangat, cepat matur, atau, cepat dewasa, jika dari sumur, atau dari kran, nanti, bisa diolah, dari bagi showernya, cepat dewasa, atau cepat matur, menghasilkan, kecernyian air, yang sangat baik, menghasilkan, oksigen terlarut, yang besar, menghewat ruang, untuk filter, dan ini, tidak memerlukan, dan jika, dan tidak memerlukan, air atur juga, ini dimungkinkan, selamat menikmati, dan jika, dan jika, dan jika, Terima kasih.